Gajah Gajah adalah salah satu spesies lama di muka bumi ini. Pada zaman dahulu kala, sekitar 10.000 tahun sebelum masehi, ada sebuah spesies yang menjadi nenek moyang gajah, yaitu mamut. Mamut adalah genus gajah purba yang sudah punah. Postur tubuhnya lebih besar dari gajah normal saat ini. Gadingnya melingkar membentuk kurva ke arah dalam dan tubuhnya diselimuti oleh bulu panjang. Mamut hidup pada masa Pleistocene. Kata mamut berasal dari bahasa Rusia yang memiliki arti besar. Pada umumnya, banyak pandangan yang salah tentang hewan purba ini. Kerap kali mamut digambarkan lebih besar daripada gajah. Fosil mamut yang terbesar memiliki tinggi 5 meter pada pundaknya dengan perkiraan berat mencapai 6 hingga 8 ton. Fosil gading mamut terbesar yang ditemukan di utara kota Lincoln, negara bagian Amerika Serikat ini memiliki panjang hingga 3,3 meter. Selain fosil mamut sebagai sejarah nenek moyang gajah, ada pula mastodon. Mastodon adalah spesies mamalia bergading besar dari genus mamut atau masih kerabat dengan mamut. Fosil mastodon ditemukan di sekitar Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Tengah. Menurut perkiraan para ahli arkeolog, mastodon ada sejak 11.000 tahun yang lalu atau seribu tahun lebih muda dibanding keberadaan mamut. Secara postur tubuh, mastodon tidak berbeda jauh dengan mamut. Bila mamut memiliki bulu lebat, sedangkan mastodon tidak. Postur tulang mastodon juga lebih kekar dan besar dibanding mamut. Kata mastodon sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti puting gigi atau geraham bagian depan. Bila dilihat dari kerangka giginya, mastodon lebih cenderung memakan redaunan. Berbeda dengan mamut yang lebih cenderung memakan rerumputan atau alang-alang. Dengan bertambahnya umur dunia dan berputarnya bumi pada porosnya, semakin lama kepunahan genus gajah menghantui. Gajah terbagi menjadi dua jenis. Gajah Afrika dengan nama latin Loxodonta arikanan dan gajah Asia atau gajah India dengan nama latin Elevas Maximus. Menurut data dari Lembaga Internasional Union Conservation of Nature, untuk gajah Afrika masuk dalam kategori rentan dalam perlindungan. Sedangkan gajah Asia masuk dalam kategori terancam punah. Seekor gajah betina memiliki periode kehamilan selama 22 bulan. Periode ini adalah masa kehamilan terlama dibanding hewan darat lainnya. Berat anak gajah yang baru lahir bisa mencapai 120 kg pada umumnya. Dan untuk umur rata-rata seekor gajah mencapai sekitar 70 tahun. Selain menjadi mamalia terbesar di darat, gajah juga menjadi mamalia yang tercerdas dibanding dengan primata. Gajah kerap kali menunjukkan kesadaran diri dan empati bila ada personil dalam kelompok keluarganya yang meninggal. Hewan besar ini pun bisa depresi karena merasa kehilangan teman dalam kelompoknya. Dalam berkomunikasi, gajah menggunakan sentuhan, pandangan mata, dan suara infrasonik serta seismik. Komunikasi gajah dengan gelombang suara khusus ini yang dapat membuat gajah berkomunikasi jarak jauh. Bila ada sekelompok gajah sedang berjalan menelusuri wilayahnya, suara infrasonik dan seismik ini sangat membantu agar gajah yang tertinggal tidak tersesat. Dengan gelombang suara ini, gajah bisa berkomunikasi dengan jarak 10 km. Jadi tidak heran, bila ada seekor gajah yang disakiti, tidak lama kemudian gajah-gajah lain menghampirinya. Binatang ini termasuk yang memiliki kulit yang tebal, bisa mencapai 2,5 cm atau setara dengan 1 inci. Hampir seluruh tubuhnya memiliki kulit yang tebal, hanya bagian-bagian tertentu saja yang memiliki kulit yang tipis seperti bibir, anus, dan daun telinga. Gajah adalah hewan yang berkelompok dan berstruktur. Dalam satu kelompok, dipimpin oleh gajah betina yang paling tua. Bila ada gajah yang sedang mengandung, biasanya selalu disemani atau dilindungi oleh sekitar 2 hingga 3 gajah betina yang menemaninya. Perilaku berkelompok ini hanya dimiliki oleh gajah betina. Sedangkan untuk gajah jantan, lebih memilih hidup sendiri atau tidak berkelompok. Sekor gajah jantan akan pisah dari kelompoknya ketika memasuki masa dewasa atau pubertas. Suhu tubuh gajah tidak berbeda jauh dengan manusia. Gajah memiliki suhu 35,9 Celsius atau sekitar 97 Fahrenheit. Dalam sehari, gajah bisa menghabiskan waktunya untuk mencari makan. Gajah butuh 16 jam untuk mengumpulkan makanan. Konsumsi rata-rata seekor gajah bisa mencapai 170 kilogram. Makanannya ini 60% didominasi oleh rumputan dan alang-alang, sisanya dedaunan, ranting, dan buah-buahan. Meskipun gajah dapat mempertahankan suhu tubuh untuk menghadapi cuaca ekstrim seperti layaknya onta, namun gajah tetap membutuhkan kubangan lumpur atau sungai untuk meninginkan badannya, sekaligus membersihkan kulitnya dari seranja atau parasit. Bagian terpenting dari seekor gajah adalah belalai. Belalai gajah dapat mengangkut beban seberat 400 kilogram. Belalai pada gajah digunakan selayaknya tangan pada manusia. Walaupun dengan badannya yang besar, gajah dapat berenang sejauh 50 kilometer dengan waktu selama 6 jam. Oh iya, gajah juga tidak bisa melompat lho. Ada perbedaan jauh secara fisik antara gajah Asia dan gajah Afrika. Gajah Asia memiliki dua tonjolan di keningnya. Daun telinganya terlihat layu dan memiliki satu bibir bawah pada belalainya. Sedangkan untuk gajah Afrika biasanya memiliki postur badan lebih besar ketimbang gajah Asia. Daun telinga yang lebar, gading yang panjang dan memiliki dua bibir pada belalainya. Di Indonesia sendiri memiliki dua jenis gajah yang terancam punah, yaitu gajah Sumatera dan gajah Kalimantan. Bila dilihat dari struktur DNA-nya, gajah Kalimantan tidak termasuk dalam golongan gajah Asia. Atau bisa dikatakan memiliki genus familinya sendiri. Gajah Kalimantan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Gajah ini memiliki nama ilmiah Pygni Borneo dan nama latin Elepas Maximus Bomensis. Gajah ini berhabitat di hutan Borneo, Kalimantan, perbatasan antara Kalimantan Timur dan Malaysia. Ukuran gajah ini relatif kecil, tinggi pujantannya saja hanya mencapai 2,5 meter. Berbeda dengan gajah Asia yang bisa mencapai 3 meter. Menurut hasil penelitian dari WWF, gajah ini berbeda spesies pada gajah umumnya. Ada kemungkinan gajah Pygni ini sama dengan gajah Jawa yang sudah punah. Gajah Pygni memiliki raut muka menyerupai bayi gajah. Telinga lebih besar, ekor yang hampir menyentuh tanah, bentuk badannya pun lebih bulat dan gemuk, serta tidak se-agresif gajah Asia. Jumlah gajah Pygni diperkirakan mencapai seribu ekor di habitatnya. Gajah ini senang berada di dalam hutan dataran rendah. Rusaknya daerah dataran rendah kerap kali dijadikan eksploitasi pembabatan hutan di Kalimantan. Oleh karena itu, gajah Pygni ini sangat terancam punah. Bila terbukti gajah ini memiliki kerabat dekat dengan gajah Jawa yang sudah punah, hal ini bisa menjadi pelestarian awal spesies yang sudah punah tersebut. Jarak antara Pulau Jawa dan Kalimantan teramat jauh, sekitar 1.200 kilometer. Gajah Jawa telah punah semenjak orang-orang Eropa melakukan invasi ke daerah Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan munculnya teori yang tidak mendasar tentang keberadaan gajah ini. Teori yang masuk akal adalah tukar-menukar hadiah antara kerajaan pada zaman dahulu, yaitu antara kerajaan di Pulau Jawa dengan kerajaan di Kalimantan. Teori ini didukung oleh cerita dari masyarakat Borneo, bahwa pada tahun 1800 ada perburuan gajah yang sebenarnya gajah ini bukan berasal dari Pulau Kalimantan. Dalam penelitian DNA oleh Universitas Kolombia dan WWF tahun 2003, gajah pikmi berbeda secara morfologi dengan gajah Sumatra dan spesies gajah Asia lainnya. Bila teori ini benar, maka akan terdapat fakta baru dalam sejarah Indonesia serta dunia. Bisa dikatakan peristiwa perpindahan satwa ini merupakan translokasi gajah pertama dalam sejarah yang dapat bertahan hingga zaman modern. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!